Upah Minimum Kota 8,51 persen itu hasil dari pertumbuhan ekonomi nasional 8,51 persen pertumbuhan ekonomi plus inflasi nasional Jadi kalau 4 persen kayaknya tidak benar itu Untuk kita buru kita perlu melakukan sikap karena memang Upah Minimum Kota Batam itu belum dibahas Dewan Kota kita baru membahas sektor unggulan Nah sektor unggulan memang sudah selesai di Dewan Kota Tahun 2020 Upah Minimum Kota untuk sektor unggulannya sudah ditetapkan ada 7 sektor Kalau Upah Minimum Kota belum dirundingkan masih mengunggu pandilan dari Bisnaker untuk merundingkan Upah Minimum Kota Batam Berarti belum ada sikap menolak atau menolak? Untuk menolak apakah Upah Minimum Kota tahun depan itu kita mau tolak secara organisasi itu belum bisa kita itukan Karena biasanya di 1 November kalau di SPMI itu semua dikumpulin pimpinan-pimpinan kota dan wilayah Itu dikumpulin dijadikan suatu rapat Dewan Kepimpinan Pusat Untuk menentukan sikap SPMI secara nasional Apakah UMK tahun depan atau WMP tahun depan itu mengacu kepada PP78 Atau kita punya angka sendiri Itu nanti di 1 November setelah rapat nasional nantinya Untuk sektor unggulan 2015 2020 itu sudah 7 sektor Salah satu sektornya itu disitu ada sektor gala kapal Ada sektornya elektronik elektrik Ada sektor kimia Ada sektor bangunan konstruksi Ada sektornya perhotelan dan restoran Ada sektor kimia Lalu satu lagi sektor pertanakan besar Ada 7 sektor Untuk sektor yang unggul tahun depan Untuk 2020 Kalau nilainya belum Karena UMK tidak boleh dibahas sebelum UMK-nya disahkan Baru boleh bahas nilai UMK Sektornya saja yang baru siap untuk 2020 Jadi UMK itu kemungkinan naik Kalau menurut mengacu kepada PP itu sekitar 8,651 Itu UMK Batam kalau mengacu ke PP78 Naiknya sebesar 223.000 Atau tepatnya besok itu 4.130.000 Kalau mengacu ke PP78 ya Yang kenaikannya 8,51% Tapi kalau melihat kondisi Ekonomi Batam kita sama tahu Yang kemarin Amruk di 2% Sekarang sudah jatuh di 4,3% Sudah tinggal 2 tahun belakang ini 2018-2019 Yang tadinya turun Sekarang sudah naik lagi Pertumbuhan ekonominya Jadi menurut kita Tidak ada salahnya Memang upah minimum kota itu bukan Kenaikan upah minimum kota Tapi penyesuaian Kenapa dia bahasanya penyesuaian? Karena memang berpengaruh kepada Kondisi pertumbuhan ekonomi Dan inflasi tersebut Karena dia naik Maka upahnya tahun depan wajib naik Kita tunggu hasil rapat Kalau SPMI-nya Itu nunggu rapat nasional Di Dewan Pimpinan Pusat nantinya Nanti ada diundang Wakil dari pimpinan Setiap kota kabupaten Dan provinsi Dia rapat Kira-kira bulan berapa Pak? Mas berapa mas targetnya? Kita mau hitung dulu Nanti kan ada laporan Dari daerah-daerah Kalau pemerintah itu Dia pakenya nasional Inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional Kalau mau tahu SPMI daerah berapa? Ya kita gak bisa kan Karena Belum Kalau SPMI secara nasional Belum nyatakan sikap Mestujui atau tidak Kenaikan panggungan besok Menggunakan PP78 tersebut Itu nunggu hasil rapat Nanti Kira-kira-kira